the second in option berikutnya fokus di sebelah kanan cari password ya atau yang gambar kunci oke lalu klik add nah di new password ini ketikan passwordnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum lanjut silakan klik tombol like kemudian subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya terima kasih terima kasih buat yang sudah subscribe oke langsung saja klik logo window ya sebelah kiri bawah selanjutnya klik ini gambar orang ya yang tulisan Lenovo atau sesuai nanti akun kalian namanya apa diklik oke lalu klik change account setting nah di menu sebelah kiri fokus ke second in option berikutnya fokus di sebelah kanan cari password ya atau yang gambar kunci oke lalu klik add nah di new password ini ketikan passwordnya oke di confirm passwordnya juga password yang sama ya ketikan oke password hint itu petunjuk passwordnya ya kalau kalian lupa disini ketikan kata-kata yang sesuai dengan isi password ya oke ini saya sudah lalu klik next oke oke ini sudah ya tinggal di klik finish oke saya close nah cara penggunaannya gimana ya klik lagi tombol start lalu klik yang Lenovo ini ya lalu klik yang lock kita coba klik lock nah muncul seperti ini ya kalau kita klik nah disini kita harus mengetikkan password ya jadi kalau passwordnya salah ini nggak bisa masuk ya atau nggak diisikan password ini juga tidak bisa masuk nah fungsinya ini adalah untuk proteksi ya misal kita ketika kita mengetik dokumentasi ya terus kita pengen keluar sebentar ya takut dilihat orang nah ini bisa diaktifkan ya bisa diaktifkan nah ini bisa diaktifkan nah ini bisa diaktifkan oke saya masukkan password yang sudah saya buat oke nah sekarang bagaimana sih cara menghilangkan password yang sudah kita isikan tadi langkahnya langkahnya sama ya klik start lagi lalu klik yang ini ya yang Lenovo ini lalu klik lagi change account setting ya oke di menu yang sama ini second in option lalu ke password oke lalu change ya kalau tadi kan add ya sekarang berubah jadi change nah current passwordnya jadi kuncinya harus tahu dulu ya passwordnya password yang awalnya oke lalu klik next nah kalau untuk mengganti password tinggal diketikan passwordnya tapi kalau untuk menghapus ini semua dikosongkan aja ya jadi semuanya kosong yang ini lalu klik next oke ini udah lalu klik finish oke udah ya sekarang kita coba lagi klik start lalu kita lock seperti ini lalu kita klik nah disini gak ada passwordnya ya lalu kita tinggal klik second in aja nah seperti itu ya mudah-mudahan bermanfaat saya jumpa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka Tara split Sub indo by broth3rmax